Hai 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 salam jumpa kembali dengan dokter Ida di sini dalam channel YouTube klinik dokter Ida Skincare Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali para sahabat klinik dokter Ida Skincare Center yang tercinta pada kesempatan sesi segmentasi seputar kecantikan kali ini kita akan membahas tentang kelainan wajah lentigo sebelum kita mulai jangan lupa sahabat yang tercinta kita bicara tentang lentigo pada kesempatan kali ini lentigo adalah bintik hitam atau coklat yang muncul di permukaan kulit bintik ini biasanya muncul di area yang sering terpapak dan sinar matahari seperti di wajah lengan leher lentigo memiliki bentuk yang tidak beraturan dengan diameter sekitar 5 sampai 20 mm bintik lentigo ini dapat berkembang secara perlahan dalam beberapa tahun tetapi dapat juga muncul secara tiba-tiba nah lentigo ini umumnya terjadi pada orang dewasa usia 50 tahun ke atas meski demikian anak-anak juga tidak menutup kemungkinan bisa mengalami penyebab lentigo berbeda-beda tergantung pada jenis lentigo itu sendiri berikut ini adalah beberapa jenis jenis lentigo 1 lentigo simplek ini muncul sejak lahir atau pada masa kanak-kanak dan dapat hilang seiring dengan waktu belum diketahui apa yang menyebabkan lentigo simplek ini tetapi pada beberapa kasus lentigo jenis lentigo jenis ini muncul pada anak yang menggunakan salem takrolimus yang kedua adalah jenis solar lentigo solar lentigo terjadi ketika radiasi sinar ultraviolet menyebabkan sel pigment kulit atau melanosit menjadi terlalu aktif kondisi ini mempercepat produk serumelanin yaitu pigment yang membuat warna kulit menjadi lebih gelang solar lentigo muncul di area kulit yang paling sering terpapar sinar matahari seperti wajah, tangan, bahu dan juga lengan yang ketiga adalah bentuk ink spot lentigo lentigo jenis ini terjadi ketika kulit mengalami luka bakar akibat paparan sinar matahari yang terik ink spot lentigo munculnya pada orang yang memiliki kulit putih atau cerah jenis yang keempat adalah radiasi lentigo radiasi lentigo ini terjadi akibat paparan radioterapi seperti pada pengobatan kanker nah jenis yang kelima disebut dengan pupa lentigo pupa lentigo ini muncul setelah terapi pesoralen dan ultraviolet A yaitu terapi untuk mengatasi pesoareasis dan eksip jenis yang keenam adalah sunbat lentigo sunbat lentigo ini muncul akibat paparan sinar ultraviolet dari taibet alat untuk menggelapkan kulit yang ketujuh adalah lentigo akibat kelainan bawaan beberapa kelainan bawaan yang dapat menyebabkan lentigo jenis ini diantaranya adalah sindrom nonan sindrom koden sindrom berjikerts sindrom banai yang rilei gufalkotkaba sindrom seroderma pigmentosum nah sindrom-sindrom tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas tadi lentigo ditandai dengan bintik-bintik berwarna hitam atau coklat terutama di kulit wajah bintik ini bisa berdiameter 5-20mm dan bisa muncul secara berkelompok-kelompok lentigo dapat muncul di bagian tubuh mana saja tetapi lebih sering timbul di bagian tubuh yang sering terpapar oleh sinar matahari yang mempunyai kelainan lentigo biasanya tidak berbahaya dan tidak membutuhkan perawatan medis namun lakukan pemeriksaan ke dokter jika terjadi perubahan pada bintik-bintik yang dapat menandakan kanker kulit melanoma seperti tanda-tandanya warnanya semakin gelap bentuknya menjadi tidak beraturan bergerigi pinggirannya memiliki kombinasi warna yang tidak biasa ukurannya membesar dengan cepat muncul ruang gatal atau bahkan sampai berdarah segera kalian harus berkonsultasi dan mendatangi dokter yang berkompeten berkonsultasi tersebut untuk diperiksa ke laboratorium Lentigo Lentigo seperti disebutkan diatas tidak berbahaya sehingga tidak perlu diobati namun tidak sedikit orang memilih untuk mencerahkan atau menghilangkan lentigo dengan alasan estetika tentunya beberapa jenis pengobatan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan lentigo adalah yang pertama bisa mengoleskan krem pencerah kulit yang mengandung hidroquinone atau tretinoin untuk memudarkan lentigo tersebut secara bertahap juga bisa dengan cara mengoleskan nitrogen cair atau krioterapi ke area Lentigo untuk menghancurkan kelebihan pigmentnya kemudian menghancurkan penghasil melanin atau melanocit bisa pula dengan terapi menggunakan treatment di klinik skincare dengan laser NDX atau intense pulse light terapi yang dikenal dengan IPL nah bisa pula dengan tindakan semifal filling yaitu untuk menukis lapisan kulit terluar menggunakan cairan kimia yang bersifat asam agar terbentuk lapisan kulit yang baru menukis lapisan kulit terluar dengan menggunakan alat khusus yaitu dengan cincin khusus yaitu dengan treatment mikrodermabrasi dan membersihkan lapisan kulit terluar dengan kristal kecil yaitu dengan alat mikrodermabrasi ada beberapa hal para sahabat yang dapat mengunculkan mencegah Lentigo atau hambunya Lentigo setelah pengobatan satu gunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan bisa digunakan topi yang lebar untuk melindungi wajah dari sinar matahari ketika akan beraktifitas di luar ruangan hingga hingga sinar matahari antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang usahakan agar anda hanya beraktifitas di dalam ruangan pada rentang waktu tersebut meskipun di dalam ruangan tetap harus digunakan target sunblock atau sunscreen dengan kandungan minimal SPF 30 tentunya harus diulang dioles kembali setiap 2-3 jam sekali antara tentang waktu jam 9 sampai jam 4 sore tentunya dengan didamui pemakaian krem pelembab atau moisturizer terimakasih atas perhatiannya Assalamualaikum Oromatullahi Wabarakatuh salam sehat dan cantik Terima kasih coba